Seorang pemilik hotel di kawasan wisata Telaga Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur, kritis usai dirampok pelaku yang berpura-pura menjadi tamu hotel. Sementara itu tiga perompak kapal yang beraksi di perairan Selat Singapura ditangkap. Perampokan terjadi di sebuah hotel di kecamatan Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur pada Rabu. Pelaku menggondol perhiasan dan membacok leher korban yang merupakan pemilik hotel. Menurut Dwi Cahyanto, camat Ngebel menyatakan bahwa pelaku berpura-pura menjadi tamu hotel. Namun saat dimintai kartu identitas, pelaku justru membawa korban ke dalam sebuah kamar hingga merampas perhiasan berupa kalung emas. Kini polisi masih melakukan penyelidikan sementara korban dilarikan ke UGD Rumah Sakit Dr. Harjono Ponorogo. Tiga dari lima orang komplotan perompak yang sebelumnya mengaku sebagai warga Kabupaten Karimun diamankan pada 1 November di Desa Pongkar, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau oleh petugas Lanal Tanjung Balai Karimun. Sebelumnya mereka dievakuasi oleh Basarnas pada 30 September karena ditemukan hanyut di perairan Malaysia karena kapal karam. Menurut Pasienta Lanal Tanjung Balai Karimun, Kapten Laut Amir Mahmud pada Kamis menunturkan, kelima orang ini berhasil teridentifikasi sebagai kawanan perompak setelah dilakukan pengecekan mendala. Komplotan perompak ini juga diketahui kerap beraksi di kawasan Selat Malaka dan Singapura sejak tahun 2000 lalu. Untuk menjalankan aksinya, para perompak ini kerap berpura-pura tengah melakukan aktivitas memancing, serta memantau aktivitas kapal korban melalui aplikasi ShipInfo, sehingga komplotan ini mengetahui data kecepatan kapal sebelum beraksi memanjat kapal yang tengah melaju. Sementara itu hingga saat ini pihak yang masih melakukan pengejaran kepada dua orang lainnya yang diketahui telah melarikan diri dari Kabupaten Karimun. Di Beliputan CNN Indonesia